Masih dari pameran bus-bus lawas baik di Jakarta maupun di daerah lain dipamerkan di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pameran ini akan mengajak Anda memutar memori masa lalu saat mengejar bus atau ketika berimpitan dengan sesama penumpang. Jika Anda rindu bernostalgia dengan bus-bus lawas yang pernah Anda tumpangi medio tahun 1970 sampai tahun 2000-an, maka pameran Indonesia Classic and Unique Bus 2018 di J-Expo Kemayoran ini menjadi tempat yang tepat bagi Anda. Total ada 10 unit bus yang pernah warwiri di Indonesia mulai dari milik pribadi ataupun juga koleksi dari berbagai institusi dipamerkan di ajang ini. Seperti bus PPD buatan tahun 1971 yang pernah menjadi primadona transportasi publik warga ibu kota, lalu ada juga bus kayu kebanggaan warga Pulau Bangka sampai replika bus patas AC Jakarta tahun 90-an yang didesain kembali oleh PT Transjakarta. Selain untuk bernostalgia, tujuan dari pameran ini juga adalah untuk mengajak warga kembali naik bus. Dan selain itu juga untuk mendorong pemerintah daerah melestarikan bus-bus lawas dengan membuat replikanya seperti yang dilakukan di kota Jakarta. Ini kan temanya Timeline of Indonesia Transportation, jadi kami ingin menampilkan bus dari tahun 60, 70, 80, dan 90. Nah harapannya apa? Orang akan memorinya kembali ke tahun-tahun segitu dan di tahun 60 sampai tahun 90 bus itu jadi andalan masyarakat lah untuk kepergian ya di dalam kota maupun antar kota. Jika Anda tertarik juga untuk melihat bus-bus lawas ini, Anda cukup datang ke Jaya Expo Kemayoran Jakarta Pusat dan acaranya sudah berlangsung sejak tanggal 22 Maret dan akan berakhir tanggal 24 Maret 2018 mendatang mulai pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore. Tentu jangan sampai kelewatan untuk melihat bus-bus lawas ini. Maherdika Utama, Jakarta. Terima kasih telah menonton!